Jumpa lagi dengan saya di channel Roda 2 Saat ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi Yamaha Connect Jadi akan kita gunakan aplikasi ini untuk menyambungkannya ke motor Yamaha NMAG tipe ABS Sebelumnya saya sudah bikin video cara registrasi akun Sekarang kita akan coba untuk langsung mengoneksikannya ke motornya Pertama-tama kita buka aplikasinya Tampilannya seperti ini Kita akan masuk dengan menggunakan alamat email dan kata Sandi Setelah itu kita klik masuk Kita tunggu Masih loading Oke jangan lupa bagi teman-teman yang belum like dan subscribe Silahkan di subscribe dulu Biar nanti teman-teman bisa terus update video-video terbaru dari channel ini Oke kita klik oke Disini ada tiga cara untuk pengoneksiannya ya Yaitu pindai QR code pada perangkat CCU Nah CCU ini letaknya ada di samping aki Yang kedua adalah pindai barcode nomor rangka Dan ketiga adalah memasukkan nomor rangka Oke sebelumnya bluetoothnya kita harus hidupkan dulu ya Bluetooth di HPnya kita harus hidupkan dulu Saya akan coba untuk cara yang kedua yaitu pindai barcode nomor rangka ya Kita akan pindai barcodenya Oke Mulai pemasangan Kita disuruh untuk menghidupkan motor Klik mulai Ya disini sudah ada tulisan connected berarti Aplikasinya sudah terhubung ke motor ya Dan di speedometer motornya itu ada tulisan app Di sebelah kiri ya Lalu di sebelah kanan ada indikator baterai Nah itu indikator baterai handphone ya Oke kita lihat menunya apa saja Lihat disini Oke disini ada gas Oke gasnya kita tarik Disini naik ya Seperti itu Kalau motornya kita hidupkan Oke Disini ada Kita gas Oke disini naik ya Seperti itu Kita kembali Kita lihat lagi Menu yang lain Disini ada konsumsi BBM Masih Kosong ya Karena motornya belum dipakai Terus lokasi parkir Tidak ada data ya Karena memang motornya belum dipakai Oke kita ke home lagi Lanjut ke menu Disini ada info kendaraan Disini gambarnya kita bisa ganti Dengan motor kita ya Kita akan coba menggantinya Coba kita lihat apakah bisa diganti Nah ini dia sudah bisa diganti ya Disini nomor bisa kita ganti Namanya bisa kita ganti Dan tanggal registrasinya Kita bisa masukkan Oke kita kembali Disini ada dashboard yang tadi ya Terus yang lainnya Konsumsi BBM dan lokasi parkir Yang tadi Disini ada pengaturan Oke disini kita klik Info pengguna ya Jadi Semacam profil pengguna ya Seperti ini Kita kembali Dan ada rekomendasi perawatan Kita klik ya Jadi nanti ada Pemberitahuan Tampilkan layar pindai Juga kita klik Terus disini ada Pengaturan pemberitahuan Jadi maksudnya Nanti di layar speedometer itu Ada pemberitahuan Ketika ada Penggilan masuk ke handphone Atau ada whatsapp Atau ada pesan ya Disini ada Enam Enam Apa ya Semacam Semacam Enam aplikasi Aplikasi yang bisa kita tambahkan Saya sudah menambahkan Tiga ya Whatsapp Pesan Kontak Dan yang lainnya Silahkan diisi Nanti kalau kita ada Pesan whatsapp Di Layar speedometer Motor N-Mac nya ada Berkedip whatsapp nya ya Terus Pesan juga sama Dan kontak yang telepon Juga sama Nanti Di speedometernya Ada Pemberitahuan Jika ada Telepon masuk Oke Yang lainnya Email mau fungsi Kita harus Memasukkan email Disini Karena Ini gunanya Ketika motor ada Trouble Atau ada kerusakan Nanti ada email yang masuk Ke email yang kita daftarkan Oke Seperti itu Yang lainnya Oke Yang lain-lain Kita coba Ini untuk Mengganti CCU Kita gak perlu Oke Jadi Singkatnya Seperti itu ya Nanti Kalau misalkan Oil itu Udah Waktunya ganti Nanti Disini itu Warnanya merah Disini Nanti Warnanya merah Itu Menandakan Oilnya Harus diganti Ataupun Mungkin Akinya Sudah rusak Nanti disini Juga Akinya Akan berwarna Merah Mungkin Seperti Itu dulu Informasinya Bagi Teman-teman Yang belum Like dan Subscribe Silahkan Disubscribe dulu Channelnya Biar nanti Teman-teman Bisa terus Update Video terbaru Dari channel ini Oke Salam Roda 2 Mantap Sub indo by broth3rmax Terima kasih.